Intro Shalom selamat pagi Salam sejahtera bagi kita semua Sebelum kita melakukan segala aktivitas kita Marilah kita sama-sama membaca Dan mengengarkan firman Tuhan Lewat Renungan Harian Toraya Edisi Sabtu 21 Mei tahun 2022 Namun sebelum kita membaca dan mengengarkan firman Tuhan Marilah kita bersatu di dalam doa Ya Tuhan terima kasih Angkatan berkati kami dari malam hingga pagi ini Sekarang ya Tuhan kami datang kepadamu Untuk membaca dan mendengarkan firmanmu ya Tuhan Tuhan berkatilah kami ya Tuhan Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa Amin Pembacaan kita hari ini terambil dari Lukas pasal 19 Ayat 1 hingga ayatnya yang ke 10 Lukas pasal 19 ayat 1 hingga ayat 10 Di bawah judul Sakeus Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu Di situ ada seorang bernama Sakeus Kepala pemungut cukai dan ia seorang yang kaya Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu Tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak Sebab badannya pendek Maka berlarilah ia mendahuli orang banyak Lalu memanjat pohon arah untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ Ketika Yesus sampai ke tempat itu Ia melihat ke atas dan berkata Sakeus segeralah turun Sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu Lalu Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut Katanya Ia menumpang di rumah orang berdosa Tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan Tuhan Setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang Akan kukembalikan empat kali lipat Kata Yesus kepadanya Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini Karena orang ini pun anak Abraham Sebab anak manusia datang untuk mencari dan mengelamatkan Yahya Amin Tema perlindungan kita hari ini adalah Panggilan yang mengubah Petambah Mak Popembali Setiap orang memiliki cara tersendiri untuk mengubah orang lain Entah dengan cara yang keras Ataupun dengan cara yang halus Tergantung bagaimana seseorang menyatakan kepada orang lain Karena yang paling penting ialah orang tersebut Dapat mengubahnya ke arah yang lebih baik Tamuan Yesus dan Sakeus merupakan sebuah pertemuan Yang mengubahkan kehidupan Sakeus Mungkin orang yang hadir saat itu bertanya-tanya Ketika mereka mendengar perkataan Yesus Kepada Sakeus Bahwa Sakeus Segeralah turun Sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu Yesus mengajaknya Ketika Sakeus sedang berada di atas pohon arah Yang ingin melihat Yesus Mendengar panggilan itu Sakeus pun menyambutnya dengan sukat cita Menuju rumahnya Pertemuan dengan Yesus menjadi babak baru bagi kehidupan Sakeus Hidupnya diubahkan secara total Sehingga Sakeus berkata Tuhan setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang Akan kukebalikan empat kali lipat Sekalipun demikian Tetap saja pada cibilang karena undangan Yesus kepada Sakeus Sehingga Yesus segera memberi jawaban kepada mereka yang bersungguh-sungguh Bahwa hari ini telah terjadi keselamatan untuk rumah ini Undangan Yesus adalah anugerah yang mengubah hidup kita Karena itu berjiwa besarlah seperti Sakeus Yang mengubah hidupnya setelah dia berjumpa dengan Yesus Yesus membawa perubahan hidup yang radikal Dan sampai sekarang pun ia masih terus menyebarkan undangan Kepada semua umat manusia melalui roh Kristus Karena itu berubahlah ke arah Kristus Amin Demikianlah firman Tuhan yang telah kita baca Dengarkan dan renungkan pagi ini Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua Semoga kita mengakhiri renungan kita pagi ini Marilah kita tunduk diri di hadapan Tuhan Kita berdoa Ya Tuhan Terima kasih Engkau tolong berkati kami Dalam membaca dan mendengarkan firmanmu Semoga firmanmu ini bisa berguna bagi kehidupan kami sehari-hari Sekarang ya Tuhan Kami akan melanjutkan aktivitas kami Tuhan Tolong berkatilah kami Lindungilah kami Tuhan Memberikanlah kami kesehatan Untuk menjalankan aktivitas kami Tuhan Terima kasih Tuhan Kami sudah berkati Haleluya Amin Terima kasih